Jago Kelana Jili 17. Ketika si Tai Sian Seng melayang ke bawah seharusnya inilah kesempatan baik untuk Tong Hong Pacu. Untuk menyerang, tapi ia tidak berbuat demikian, malahan buru ia anjotkan badan melayang keluar. Sementara itu setibanya di atas tanah, si Tai Sian Seng segera kebaskan ujung bajunya ke depan, batu cadas yang tergulung tadi segera berhamburan kembali ke arah Tong Hong Pacu diiringi desiran angin tajam. Agaknya sejak semula gembong iblis itu sudah menduga bakal terjadinya peristiwa ini, maka ketika si Tai Sian Seng melayang turun ia segera menyingkir, sebab kalau tidak berbuat demikian niscaya ia bakal menerima kerugian besar. Batu itu menyambar hingga mencapai sejauh puluhan tombak, tak sepotong pun yang mengena di tubuhnya, kendari begitu para penonton yang berdiri di sisi kalangan sama mengundurkan diri ke belakang dengan hati terperanjat. Si Heng sungguh hebat ilmu silatmu, seru Tong Hong Pacu sambil tertawa setelah berhasil meloloskan diri dari ancaman batu. HMM Kau pun lumayan juga. Suasana hening beberapa saat lamanya, kedua orang tokoh sakti itu saling berhadapan dengan penuh kesiap siagaan, tiba si Tai Sian Seng bergerak kembali ke depan, tangan kanannya di ayun ke depan melancarkan sebuah kebasan dasyat. Diiringi dengan angin yang dasyat memekikan telinga, serangan tersebut laksana sebuah papan baja menghantam dada Tong Hong Pacu dengan hebatnya. Tong Hong Pacu tersenyum ketika menyaksikan datangnya serangan, ia tidak sambut pukulan tadi, malahan tahu meloncat mundur ke belakang. Si Tai Sian Seng mengejar ke depan dengan jurus serangan yang tak berubah ia mengejar lawannya. Sebaliknya Tong Hong Pacu mendadak berhenti setelah mundur beberapa tombak ke belakang, tiba ia putar tangan melancarkan cengkeraman ke arah ujung baju si Tai Sian Seng. Cengkeraman ini kelihatan biasa tak ada yang aneh, apalagi gerakannya cepat tidak membawa keistimewaan, orang lain tidak bakal tahu di manakah letak kehebatan dari serangan tersebut. Lain halnya dengan si Tai Sian Seng, ia mendengar di antara berkelebatnya jari tangan mengikuti suara gemeretukan yang amat nyaring, ia terkesiap pikirnya. Aku dengar orang berkata ilmu jaring Gero Im Chi dari Tong Hong Pacu merupakan ilmu silat dari wilayah Biao yang terhitung sebagai salah satu di antara tujuh ilmu sakti. Mungkin inilah yang dinamakan ilmu jaring Gero Im Chi tersebut. Agaknya ia ada maksud menyambar ujung bajunya dan merobek dengan kekuatan ilmu jarinya, dengan demikian paling sedikit ia berhasil dikatakan merebut di atas angin. Serentetan pikiran berkelebat dalam benak si Tai Sian Seng, ia tahu apa maksud Tong Hong Pacu berbuat demikian, dengan cepat suatu kera yang jitu untuk menghadapi kejadian ini pun didapatkan. Dalam pada itu kelima jari tangan lawan telah berhasil mencengkeram ujung bajunya kemudian menarik ke belakang keras, ia bermaksud apabila si Tai Sian Seng mempertahankan tarikan tersebut, niscaya bajunya akan robek. Namun tokoh sakti dari kalangan lurus ini tidak berbuat demikian ia bukannya mempertahankan diri, malahan ikut maju ke depan bersamaan dengan tarikan tersebut. Kejadian ini benar berada di luar dugaan Tong Hong Pacu, ia jadi melongo dibuatnya. Sebelum ia sempat berpikir kedua kakinya, tiba pergelangan si Tai Sian Seng sudah berputar menghajar dada Tong Hong Pacu. Serangan ini dilancarkan dengan kecepatan bagaikan kilat, apalagi berada dalam jarak sedekat itu, kehebatan serta kecepatannya sukar dilukiskan dengan kata. Berada di saat yang kritis, terdengar Tong Hong Pacu menjerit aneh, dalam keadaan gugup ia merendahkan badannya ke bawah kemudian berjumpalitan keluar, perubahan ini dilakukan dengan amat cepat sekali, meski demikian serangan tersebut tak urung masih bersarang juga di atas bahunya. Bahwa bukan termasuk tempat bahaya sekalipun serangan dari si Tai Sian Seng ini cukup ampuh, namun Tong Hong Pacu masih sanggup untuk mempertahankan diri. Walaupun begitu, setelah terserang oleh pukulan tadi tanpa dikuasai lagi badannya terdorong ke arah belakang. Tong Hong Pacu bukan musuh sembarangan, sekalipun ia terhajar dan badannya mencelat ke belakang, namun kelima jarinya yang mencengkeram di ujung baju lawan sama sekali tak mengendor. Berat titik tak bisa tertahan, baju si Tai Sian Seng tersambar robek sebagian sedangkan tubuh Tong Hong Pacu yang terlempar ke belakang pun, untuk sementara waktu tak sanggup mempertahankan diri. Si Tai Sian Seng bersuit nyaring, badannya bergerak ke depan mendesak diri Tong Hong Pacu lebih jauh. Dalam sekejap mati selisih arak kedua orang itu makin dekat, sama berada di tengah udara, tiba si Tai Sian Seng menekuk sepasang kakinya, badan melejik dan ia meloncat maju ke depan lebih tinggi dari lawannya. Inilah yang disebut ilmu meringankan tubuh Kutkiat Sintian dengan demikian tubuh si Tai Sian Seng pun berada di atas batok kepala Tong Hong Pacu, kakinya langsung menginjak batok kepala lawan. Injakan ini maha dasyat, Tong Hong Pacu sadar keadaan tidak menguntungkan, buru mengempos tenaga melayang ke bawah, dalam keadaan terdesak ia keluarkan ilmu bobot seribu kati melesat lebih cepat ke bawah. Dengan membawa desiran angin tajam, injakan jago silat dari Pekcu ini menyambar di atas kepala Tong Hong Pacu, sekalipun tidak terkena langsung, namun cukup membuat rambutnya awutan, keadaan amat mengenaskan sekali terutama karena terlalu cepat meluncur ke bawah ketika tiba di atas permukaan badannya terbanting keras di atas batu cadas. Tong Hong Pacu mendengus dingin, mendadak badannya melejit ke atas, menantikan sewaktu badan si Tai Sian Seng melayang ke bawah sepuluh jarinya laksana jepitan mencengkeram dada serta lambung lawan. Si Tai Sian Seng putar telapak menyongsong datangnya serangan tersebut, mendadak satu ingatan berkelebat dalam benaknya, ia merasa betapa bodohnya kalau ia sambut datangnya serangan itu dengan keras lawan keras, sebab bagaimanapun pihak lawan lebih hebat, pertama karena mendapat tenaga tekanan dari tanah dan kedua ia berada di atas permukaan tanah sementara dia sendiri ada di angkasa. Di saat yang kritis ia batalkan serangannya dan meloncat mundur ke belakang. Tong Hong Pacu tidak menyangka di saat yang terakhir, tiba pihak lawan membatalkan maksudnya untuk beradu kekerasan tenaga yang sudah terlanjur dikerahkan amat hebat sulit ditarik kembali, begitu serangan mengenai sasaran kosong badannya pun ikut terdorong ke depan sehingga memaksa ia harus melayang ke tengah udara untuk mengurangi daya pukulan tersebut. Dalam pada itu si Tai Sian Seng telah berjumpalitan dan melayang ke atas tanah, dengan demikian keduduk kampun berubah, semula ia ada di atas tanah, lawan di udara, tapi sekarang ia di udara dan lawan di atas tanah. Hawa gusar sukar ditahan lagi, tak kuasa Tong Hong Pacu meraung keras dan menubruk ke bawah tapi dengan cepat ia kaget sebab pada saat itulah si Tai Sian Seng yang ada di bawah telah putar tangannya ke atas, kelima jarinya dipentang siap mencari mangsa sedang telapak kiri didorong ke depan kelima jari pun terpentang hebat. Sebagai orang berpengalaman ia segera kenali ilmu tersebut sebagai ilmu cengkeraman Siang Kuan Kiehye dari Partai Gowdie. Tong Hong Pacu terperanjat, buru ia mengempos tenaga badannya yang hampir mencapai permukaan tanah segera mencelat kembali setinggi 5-6 tombak ke atas. Namun si Tai Sian Seng tetap diam tak berkutik, posisinya tidak berubah dan bagaikan sebuah patung ia menanti kedatangan lawan. Kejadian ini membuat gembong iblis itu mengejutkan sekali ia tak mungkin berani melayang turun ke bawah. Sebab satu kali meluncur turun miscaya serangan musuh akan dilepaskan, namun ia pun tak mungkin selalu melayang dan melejit terus di tengah udara. Dalam keadaan apa boleh buat, tangan kanan Tong Hong Pacu segera merogoh ke dalam pinggang meraup segenggam jarum beracun yang lembut bagaikan bulu, senjata rahasia itu akan dilepaskan setelah si Tai Sian Seng melancarkan serangannya. Kali ini ia tidak melejit lagi, dengan tenangnya Seng badan melayang turun ke atas tanah. Sementara si Tai Sian Seng telah bersuitnya ring memberi peringatan kepadanya, telapak tangan membalik ke atas, hawa serangam pun segera meluncur ke depan. Tetapi pada saat yang bersamaan Tong Hong Pacu pun berteriak aneh, tangan kanannya diayun ke depan serangkum jarum lembut segera mengurung seluruh tubuh tokoh sakti dari kalangan lurus itu. Menyaksikan betapa rendahnya perbuatan lawan, si Tai Sian Seng membentak gusar, sementara jarum lembut itu dengan cepatnya telah mengurung datang. Puluhan jarum yang menerjang datang dari depan segera mencelat keempat penjuru termakan oleh desiran angin serangannya, meskipun demikian tidak sedikit pula jarum lembut itu menyerang dari posisi lain yang tidak termasuk dalam gulungan serangannya. Keadaannya amat kritis, jiwa sang tokoh sakti dari kalangan lurus ini pun tergantung di atas ujung jarum lembut tersebut. Tiba sesosok bayangan manusia berkelebat lewat, diiringi jeritan aneh yang memekikan telinga, disusul. Sepasang telapaknya berputar melancarkan beberapa buah pukulan. Kerjasama orang itu dengan si Tai Sian Seng ngerat sekali, dalam beberapa pukulan seluruh jarum lembut yang mengancam datang berhasil digulung masuk ke dalam ujung bajunya atau tersampuk rontok. Menanti ancaman telah lenyap, orang itu meloncat kembali ke tempat semula. Setelah lolos dari ancaman si Tai Sian Seng meloncat mundur dengan badan dibasahi oleh keringat dingin, sebenarnya ia tidak ingin dibantu orang, namun setelah Tong Hong Pacu turun tangan dengan kerendah lebih dahulu, ia pun tidak pikirkan persoalan itu, dengan perasaan penuh terima kasih ia berpaling ke arah orang tadi. Dia bukan lain adalah si manusia aneh yang berwajah menyeramkan Tong Hong Pek adanya. Dalam perkiraan semula, Tong Hong Pacu menganggap serangan bokongannya ini akan mendatangkan kemenangan baginya, siapa sangka Tong Hong Pek telah merusak rencana baiknya, hawa gusar yang berkobar dalam benaknya saat itu sulit dilukiskan lagi dengan kata. Ia langsung membentak keras, jari tangannya menuding ke depan, terang sebilah pedang panjang muncul keluar dari balik ujung bajunya dan tahu sudah berada di dalam genggaman. Gerakannya sangat cepat, siapapun tak dapat melihat dari manakah pedang tersebut muncul, namun setelah pedang tadi berada dalam genggamannya semua orang baru merasa terkesiap. Kiranya pedang tipis itu bagaikan kertas dan memancarkan cahaya berkilauan jelas pedang tersebut merupakan sebilah pedang mustika yang amat tajam. Setelah mencekal pedang, Tong Hong Pacu segera menggetarkan senjata tadi ke arah si Tai Sian Seng, pedang yang semula lurus setelah termakan getarannya segera bergetar menciptakan puluhan titik cahaya tajam. Seng badam pun segera meluncur ke depan si Tai Sian Seng, ujung pedangnya menyambar kian kemari tanpa arah sasaran yang tepat. Bab 17 Menyaksikan datangnya serangan kilat si Tai Sian Seng segera melompat mundur ke belakang, sebenarnya ia dapat menghadang datangnya serangan dengan mengebas balik ratusan batang jarum lembut yang berhasil ia sapu ke dalam ujung bajunya. Namun ia tak sudi berbuat demikian sebagai mencerminkan kejujurannya, sepasang ujung bajunya dikebaskan ke atas ratusan batang jarum itu pun meluncur ke tengah udara saling mementur hingga memperdengarkan suara desiran nyaring dan rontok kembali ke atas tanah bagaikan hujin gerimis. Dalam keadaan seperti ini seandainya Tong Hang Pacu hendak melanjutkan serangannya maka ia harus singkirkan dahulu serangan hujan gerimis jarum beracun tersebut. Pada saat ini si gembong iblis ini sudah kalap, yang ia pikirkan adalah merebut kemenangan walau dengan care apapun, badannya tiba berputar ke samping, dengan serangan yang tak berbeda, sudah lolos dari rontokan jarum, ia menusuk kembali ke depan. Serangan itu datang dengan gerakan yang ganas, jelas gembong iblis itu hendak membinasakan dirinya, hal ini menimbulkan hawa gusar dalam hati si Tai Sian Seng, ia membentak keras bukannya mundur ia malah maju menubruk ke depan. Kejadian ini mencengangkan hati semua orang, sebelum mereka sempat memahami apa maksud dari si Tai Sian Seng, selisih jarak antara kedua orang tokoh sakti itu sudah makin mendekat. Sereet titik ujung pedang Tong Hong Pacu tahu-tahu sudah berada 3-4 cun di atas dada lawan, mendadak si Tai Sian Seng merendahkan badannya. Begitu rendah gerakan tersebut hingga Tong Hong Pacu pun merasa di luar dugaan, dengan demikian tusukan itu tidak mengenai sasaran sebaliknya menyambar lewat hanya beberapa senti di atas kepala lawan. Tong Hong Pacu tahu keadaan tak menguntungkan, gagang pedangnya segera menekan ke bawah dari tusukan berubah jadi ketukan. Dalam keadaan seperti ini tak mungkin bagi si Tai Sian Seng untuk berkelit, serangan itu dengan telak bersarang di atas batok kepalanya, namun ia tidak cedera, sebab segala gerakan tersebut sudah berada di dalam perhitungannya. Pada saat itulah tangan kanannya membalik langsung menghantam lambung Tong Hong Pacu. Berat titik serangan bersarang telak, Tong Hong Pacu menjerit aneh, beruntun badannya mundur 3 langkah ke belakang si Tai Sian Seng tak mau buang kesempatan baik ini, badannya mendesak ke depan jari tangannya menyentil di ujung pedang lawan. Ia bermaksud untuk menyentil rontok pedang lawan lebih dulu kemudian menambai, dengan sebuah serangan kembali. Pada saat inilah tiba terdengar jeritan pelengking yang amat nyaring berkumandang datang. Kembalikan pedangku. Diikuti serentetan cahaya perak meluncur datang tanpa menimbulkan sedikit suara pun, tahu-tahu sebuah jaring telah menyambar dan mengurung pedang di atas tangan Tong Hong Pacu itu. Berada dalam keadaan seperti ini, apabila si Tai Sian Seng tidak buyarkan serangan, niscaya tangannya akan ikut terjaring oleh jala itu. Si Tai Sian Seng sadar, jala itu pasti bukan sembarangan jala, sebelum mengetahui asal-usulnya ia tak berani bertindak gegabah, badannya segera miring ke samping dan menarik kembali tangannya. Pada saat itulah Tong Hong Pacu telah berhasil mententeramkan hatinya, ia menjerit aneh, tangannya segera ditarik ke belakang berusaha untuk melepaskan pedangnya dari ancaman. Tetapi jaring itu meluncur datang dengan kecepatan bagaikan kilat, baru saja Tong Hong Pacu menarik pedangnya dua tiga cun ke belakang jaring itu sudah mengurung ke bawah dan mencirat pedang tadi erat. Pada saat itulah semua orang dapat melihat, orang itu adalah seorang nyonya berusia pertengahan, namun tak seorang pun yang tahu siapakah dia kecuali Tong Hong Pacu serta Tong Hong Pacu yang segera kenali sebagai Kiem Lan Hoa. Dalam pada itu Kiem Lan Hoa telah menggetarkan tangannya, pedang tersebut mengikuti jaring tadi segera melayang ke tengah udara. Setelah berhasil merampas kembali pedangnya, Kiem Lan Hoa tertawa nyaring, sedangkan Tong Hong Pacu mengeluh lalu mengundurkan diri ke belakang. Bukan si gembong iblis itu saja mundur, si Tai Sian Seng pun ikut mengundurkan diri ke belakang. Waktu itu, keadaan Tong Hong Pacu yang paling runyam, ia merasa sangat malu sekali karena pedang yang ada di tangannya telah berhasil dirampas nyonya tersebut, namun ia tidak kekurangan akal, segera tertawa nyaring dan berseru. Oh oh oh, istriku akhirnya kau kembali juga, kedatanganmu sungguh tepat pada saatnya. Perkataan ini diucapkan dengan disertai tenaga dalam, setiap orang yang berada dalam perkampungan Jiet Guacung dapat menangkap ucapan itu dengan jelas sekali, seketika itu juga ada yang perlihatkan wajah kaget, ada yang tercengang, ada pula yang kebingungan. Benarkah tepat pada waktunya kata Kiem Lan Hoa sambil tertawa nyaring? Tentu saja tepat pada waktunya, sambil berkata selangkah demi selangkah Tong Hong Pacu berjalan mendekati perempuan itu, perkawinan Louis Jiet akan dilangsungkan pada hari ini, sebagai ibunya kau telah menempuh perjalanan ribuan li untuk menghadiri peristiwa ini, bukankah kedatanganmu ini tepat pada waktunya? Semula orang mengira Tong Hong Pacu hanya bisa sembarangan tapi sekarang mereka baru tahu bahwa perempuan ini bukan lain adalah ibu kandung dari Tong Hong Lui, ibu mertua dari Si Chen Putri Si Tai Sian Seng. Istriku kembali Tong Hong Pacu berkata, Bocah itu bisa menemui keadaan seperti ini hari, tentunya kau bisa memahami jerih payahku bukan apakah kau masih menyalahkan diriku. Kiem Lan Hoa menghela nafas panjang. A-a-a-a-i di mana bocah itu bawalah kemari aku ingin melihat wajahnya. Mendengar perempuan itu bertemu dengan anaknya, Tong Hong Pacu kegirangan setengah mati segera serunya. Louis Jiet, dia, ada apa sesosok bayangan manusia berkelebat masuk ke dalam kalangan, dia bukan lain adalah Tong Hong Lui. Louis Jiet, dia adalah ibu kandungmu, setelah kau dilahirkan belum pernah ia berjumpa dengan dirimu lagi, kata gembong iblis itu. Ibu Tong Hong Lui segera berseru. Walaupun Kiem Lan Hoa adalah seorang gembong iblis wanita yang amat keji, tetapi pada saat ini ia tak sanggup menahan rasa sedihnya lagi, titik air mati jatuh berlinang. Bocah, selama ini kau tentu menderita, apakah kau baik saja tegur Kiem Lan Hoa? Aku baik sekali. Tentu saja baik tiba suatu bentakan gusar yang menggetarkan seluruh permukaan berkumandang datang dari atas sebuah pohon besar, disusul meluncur datangnya sesosok bayangan manusia. Bayangan tersebut langsung menotok ke arah Tong Hong Lui dengan dasyatnya, begitu hebat serangan tersebut sehingga si Tai Sian Seng yang berada di situ pun merasa tercengang. Gerakan orang itu sangat cepat, namun reaksi dari Kiem Lan Hoa pun tidak kalah cepatnya. Ketika orang itu meluncur ke bawah, Kiem Lan Hoa segera tarik tangannya dan melemparkan tubuh Tong Hong Lui keluar, dengan demikian serangan pedang orang itu yang semula ditujukan ke arah pemuda itu sekarang malahan mengancam lambung Kiem Lan Hoa. Ilmu silat yang dimiliki Kiem Lan Hoa memang sangat lihai, namun dalam keadaan terdesak ia harus menolong putranya lebih dahulu, maka posisinya saat ini menjadi terancam, dalam keadaan gugup ia tarik napas sehingga membuat lambungnya menekuk 5-6 senti ke dalam. Sereet diiringi desiran angin tajam, pedang tersebut menyambar lewat tepat di atas lambungnya. Setelah lolos dari ancaman mara bahaya Kiem Lan Hoa membentak keras, kakinya melancarkan tendangan kilat ke atas pedang tersebut. Dengan tenaga luakangnya yang amat sempurna, bukan saja tendangan ini membuat pedangnya segera tergetar patah, bahkan orang itu pun terdesak mundur selangkah ke belakang. Pada saat itulah semua orang dapat melihat jelas bentuk wajahnya, ia punya raut muka seperti monyet, wajahnya jelek sekali sepasang lengannya panjang luar biasa, walaupun pedangnya telah patah, namun kesepuluh jari tangannya bagaikan jepitan masih melanjutkan cengkeramannya ke arah Tong Hong Lui. AAA. Si manusia monyet Hiat Goan Sin Kun seruan kaget berkumandang dari empat penjuru. Serangan yang dilancarkan Hiat Goan Sin Kun pada saat ini benar luar biasa, dari ujung sepuluh jarinya, angin serangan meneru dan hebat luar biasa. Sementara itu wajah Tong Hong Lui telah berubah pucat bagaikan mayat, ia merasa begitu takut terhadap Hiat Goan Sin Kun sehingga berusaha meronta dari cekalan Kiem Lan Hoa dan melarikan diri keluar. Bocah jangan takut. Sambil berkata lengannya pun diayun ke depan desiran tajam menyambar keluar menotok pergelangan Hiat Goan Sin Kun. Serangan ini memaksa si manusia monyet terpaksa harus buyarkan serangan dan mengundurkan diri apabila ia tidak ingin terhajar oleh serangan tersebut hingga terluka parah. Tong Hong Pacu pun bergerak ke depan, dengan suatu gerakan yang manis ia telah menghadang di hadapan putranya. Hiat Goan Sin Kun sudah lama kita tak berjumpa, kan? Sepasang mati si manusia monyet itu berubah merah ber. Api ia benar naik hitam dan mendendam, terutama sekali setelah dalam serangannya digagalkan Kiem Lan Hoa ia sadar niatnya untuk menuntut balas bagi putrinya kembali menemui kegagalan total. Mendadak, terdengar Kiem Lan Hoa jerit melengking suaranya nyaring dan penuh bernadakan rasa khawatir, membuat setiap orang merasakan hatinya bergetar keras. Tong Hong Pacu sadar, tentu telah terjadi sesuatu hal di luar dugaan, ia segera berpaling, tampak Kiem Lan Hoa sambil menjerit menubruk ke arah si Tai Sian Seng, sementara tokoh sakti dari kalangan pektu itu sedang mengundurkan diri ke belakang. Kiranya ketika Kiem Lan Hoa berhasil mendesak mundur hiat Goan Sien Kun dan Tong Hong Pacu berkelebat ke depan itulah, si Tai Sian Seng yang berada di sisi kalangan telah menggunakan kesempatan baik itu untuk bergerak ke depan dan menyambar urat nadi Tong Hong Lui. Setelah berhasil mencengkeram urat nadi si anak muda tadi, ia mundur ke belakang. Sekalipun tangan sebelah Tong Hong Lui masih dicekal oleh Kiem Lan Hoa, namun kejadian di luar dugaan ini membuat si perempuan itu telah mengendorkan tangannya. Dengan demikian ketika Kiem Lan Hoa sadar dan putar badan. Tong Hong Lui sudah terjatuh ke tangan si Tai Sian Seng, ia lantas menjerit keras samlil melancarkan tubrukan ke depan. Bersamaan itu pula tangannya diayun ke depan, serem tetan cahaya perak yang menyilaukan mat selangsung mengurung tubuh si Tai Sian Seng. Menyaksikan datangnya ancaman, tokoh sakti dari golongan Pek Tzu ini secara mengundurkan diri ke belakang, telapak tangannya diangkat dan ditempelkan di atas batok kepala Tong Hong Lui. Perubahan ini terjadi sangat mendadak dan di luar dugaan, menyaksikan dirinya terjatuh ke tangan gurunya, Tong Hong Lui benar terperanjat sehingga sulit dilukiskan dengan kata, begitu kaget dia hampir saja jatuh tidak. Sadarkan diri, mulutnya melongo lebar namun tak sepatah kata pun bisa diucapkan keluar. Kiem Lan Hoa sendiri pun merasa amat terperanjat dengan kejadian itu, jaring emas yang hampir mengurung tubuh si Tai Sian Seng dengan cepat ditarik kembali, ia sadar seandainya jaring ini berhasil mengurung tubuh musuh, maka telapak tangan yang ditempelkan di atas batok kepala Tong Hong Lui pun akan melancarkan serangan yang bisa mengakibatkan kematian putranya. Dalam pada itu Tong Hong Pacu telah menyusul datang serunya. Si Heng, kau adalah seorang lelaki sejati, mengapa perbuatanmu tiada berbeda dengan si monyet yang suka membokong? Si Tai Sian Seng tertawa dingin. Persoalan ini adalah urusan pribadi Partai Gobiye kami, apa sangkut pautnya dengan dirimu? Diam Tong Hong Pacu mengeluh, ia tahu perkembangan dari peristiwa ini jauh di luar dugaannya, bukan saja Tong Hong Lui sudah terjatuh ke tangannya, bahkan ia pun sudah bicara terus terang, tidak gampang baginya untuk memanasi jago lihai ini dengan kata pedas. Si gembong iblis nomor wahid di kolong langit ini segera menghela napas panjang, ujarnya. Si Heng, walaupun dia adalah anggota Partai Gobiye kalian, tetapi aku serta Kiem Lan Hoa adalah orang tuanya, kalau kami pun tak boleh ajukan pertanyaan, bukankah ini berarti kau hendak mencari gara dengan kami? Ucapan dari Tong Hong Pacu ini kedengarannya halus, namun dalam kenyataan tajam sekali membuat orang tak bisa menjawab dengan kedudukannya sebagai seorang ayah, sudah tentu ia berhak untuk mengetahui keadaan dari putranya. Si Tai Sian Seng tertegun, kemudian ujarnya. Tong Hong Sian Seng, kau telah masukkan di aku dalam perguruanku dus berarti akulah yang berhak untuk mendidik dirinya, dan sekarang aku mengakui bahwa aku tidak becus memberi didikan kepadanya, bencana muncul dari aku, maka aku hendak membersihkan perguruanku dari segala noda dan melenyapkan bibit bencana bagi umat manusia. Kesalahan apa yang telah dilakukan anakku, buat apa kau harus ikut campur dengan perbuatan putraku terdengar Tiem Lan Hoa menjerit, suaranya tinggi melengking dan sangat tidak enak didengar. Binatang ini telah membalas Budi dengan kejahatan, ia berani memperkosa anak gadis orang. Sembari berseru telapak tangannya segera diayun ke atas siap dihantamkan ke atas batok kepala si anak muda itu. Si Heng, lahan dalam ucapanmu barusan kau telah melupakan sesuatu teriak Tong Hong Pacu. Di mana letak kekuranganku seru si Tai Sian Seng keras, wajahnya telah berubah hijau membesi. Tong Hong Pacu sudah mendapatkan care yang bagus untuk menyelesaikan keadaan di hadapannya, ia girang dan tak tertahan mendongak sambil tertawa terbahak. Haa, 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 si Heng, tadi kau tuduhkan dia telah memperkosa putrimu tetapi menurut yang ku ketahui, cinta kasih mereka berdua timbul dari dasar agung cinta mencintai. Mereka adalah sepasang pengantin yang paling ideal saling cinta. Tutup mulut, omong kosong si Tai Sian Seng tak dapat menahan diri lagi dan segera membentak. Tong Hong Pacu memang sengaja hendak memancing kegusaran si Tai Sian Seng, ia tahu ucapan tersebut pasti akan menguntungkan dirinya, maka semakin lawannya gusar, ia semakin gembira. Setelah tertawa tergelak, ujarnya kembali. Si Heng percuma kalau kita yang membericarakan persoalan ini, sebab apa yang kita katakan tidak cocok sama sekali, mari kita tanyakan sendiri persoalan ini kepada nonasi sendiri, coba kita lihat apa yang ia katakan. Mula si Tai Sian Seng tertegun, namun ia segera sadar bahwa dirinya sudah terjebak ke dalam siasat licik gembong iblis itu, untuk mencegah terlambat sudah. Terdengar Tong Hong Pacu telah mendongak dan berseru. Nonasi, harap kau keluar sendiri dan terangkan kepada ayahmu, sehingga Luigi tidak mati dalam keadaan penasaran ayahmu adalah seorang yang bisa mengerti urusan, ia tidak akan membunuh orang dengan sekehendak hatinya. Si Heng ragu bergerak, akhirnya dengan langkah lambat berjalan ke depan, wajahnya pucat pias, melirik sekejap ke arah ayahnya tetapi segera tertunduk kembali setelah saling bentrok dengan sinar metesi Tai Sian Seng yang sangat tajam itu. Nonasi, karena percintaanmu dengan Luigi, ayahmu hendak menghukum dirinya hari ini disebabkan ayahmu telah mengira bahwa kau tak senang dengan Luigi tapi dipaksa olehnya. Sekarang kau harus terangkan sendiri persoalan ini kepada ayahmu, seru Tong Hong Pacu. Kepala si Chen tertunduk rendah sekali, suaranya pun amat lirih. Tia aku-aku bukan dipaksa, aku rela bersama dia, kau selama ini kau telah salah menuduh dirinya. Ucapan yang diutarakan sendiri oleh putrinya ini merupakan pukulan hatim yang amat besar bagi si Tai Sian Seng, tubuhnya tergetar keras, badannya berdiri mematung dan cengkeramannya pada urat nadi Tong Hong Lui pun tanpa sadar telah mengendor. Berada dalam keadaan seperti ini, apabila Tong Hong Lui mengundurkan diri maka ia bisa lakukan dengan gampang sekali, tetapi ia telah dibikin kaget oleh kejadian itu, sehingga saat ini bukannya berusaha meloloskan diri malah berdiri mematung di situ. Tong Hong Pacu yang berdiri di samping kalangan jadi terkejut girang bercampur gelisah setelah dilihatnya cekalan si Tai Sian Seng menggemetar, badannya segera berkelebat ke depan dan menyambar tubuh Tong Hong Lui untuk diajak menyingkir beberapa tombak jauhnya dari sana. Setelah Tong Hong Lui lolos dari mara bahaya, Kiem Lan Hoa pun segera berkelebat menghadang di hadapannya Tong Hong Lui, tentu saja ia takut si Tai Sian Seng turun tangan membokong putranya kembali. Tetapi siapapun tidak tahu, pada saat ini si Tai Sian Seng merasa telinganya mendengung keras, pandangan matanya jadi gelap dalam sekejap metu hawa murni yang berada dalam tubuhnya bergolak keras. Bagaimanapun dia adalah seorang tokoh mahasakti, walaupun berada dalam keadaan gusar ia pun merasa kaget setelah merasakan hawa murni dalam badannya bergolak tidak teratur. Sebab hal ini menunjukkan gejala jalan api menuju neraka, sekali salah bertindak apabila tidak mati tentu cacat seumur hidup. Maka ia tidak pedulikan segala sesuatu lagi ia berdiri tak berkutik dan dengan segenap tenaga berusaha atur hawa murninya, keringat sebesar kacang kedelai mengucur keluar bagaikan hujan deras membasai badannya asap putih pun memenuhi batok kepala. Tong Hong Pacu adalah seorang jagoan pula, dari sikap si Tai Sian Seng ia dapat menarik kesimpulan bahwa hawa murni dalam tubuhnya telah menyusup tidak teratur akibat hawa gusar yang kelewat batas. Betapa gembira hatinya setelah menjumpai hal tersebut, ia terka inilah saatnya yang paling baik baginya untuk mengajukan citanya selama ini. Jangan dikata seorang lihai seperti Tong Hong Pacu, hanya seorang lelaki biasa yang tak berilmu pun bisa membinasakan si jago lihai dari kalangan pektu ini. Ia mendengak seraya tertawa terbahak, telapak tangan pun dengan cepat diputar siap melancarkan serangan, serunya. Si Heng, pertarungan antara kita berdua belum berhasil menentukan siapa menang siapa kalah, silahkan kau menerima sebuah serangan lagi suatu pukulan yang maha dasyat segera dilepaskan. Tong Hong Pacu menyadari serangan yang dilancarkan saat pasti akan bersarang di tubuh lawannya, maka sewaktu melancarkan serangan hatinya ringan dan sama sekali tidak pandang sebelah matapun. Siapa sangka peristiwa ini diluar dugaan telah terjadi di depan mata. Baru saja telapak tangannya didorong ke depan mendadak segulung angin desiran tajam menyambar datang dari belakang punggungnya. Serangan ini muncul secepat kilat, bahkan sama sekali tidak meninggalkan jejak. Menanti Tong Hong Pacu merasakan ada gulungan angin tajam mengancam datang dari belakang tubuhnya, ia baru sadar keadaan tidak beres untuk putar badan sudah terlambat. Plaak, serangan tersebut dengan telak bersarang di atas punggung si gembong iblis tersebut. Penaga dalam yang dimiliki Tong Hong Pacu benar luar biasa, sekalipun serangan itu bersarang telak di tubuhnya sehingga memaksa ia harus batalkan maksudnya untuk membokong si Tai Sian Seng. Namun setelah termakan oleh serangan itu badannya masih sanggup menyingkir satu langkah ke samping. Tiba sesosok bayangan manusia menyambar lewat dan tubuhnya langsung menerjang ke arah si Tai Sian Seng, si gembong iblis ini dapat melihat jelas bahwa orang itu bukan lain adalah manusia aneh sipek itu. Menyaksikan rencana baiknya kembali digagalkan orang lain, hatinya benar mendendam, kakinya langsung disambar ke depan melancarkan tendangan kilat ke arah pantat manusia aneh itu. Tong Hong Pacu tidak kenal kalau manusia aneh itu adalah Tong Hong Pek, maka tendangan tersebut dilancarkan amat dasyat sekali. Berat dengan telak tendangan itu bersarang di tubuh Tong Hong Pek, namun si anak muda itu bukannya terluka, malahan luncurannya ke depan malah semakin cepat lagi. Ia sambar tubuh si Tai Sian Seng, mengempit tubuhnya dan dalam sekejap metu meluncur 35 tombak ke sisi kalangan laksana kilat ngeloyor pergi. Melihat mangsanya di bawah lari, Tong Hong Pacu membentak gusar, badannya segera bergerak mengejar namun hiat Goan Sin Kun yang sejak semula berdiri di situ dengan sinar metu berapi telah menubruk ke arahnya. Beberapa kali rencana baiknya digagalkan orang, Tong Hong Pacu merasa gemas dan bencinya bukan karuan, sekalipun yang merusak Tong Hong Pek, tetapi pada saat ini hiat Goan Sin Kun yang menubruk ke arahnya, maka seluruh hawa amarahnya segera dilampiaskan ke atas tubuh manusia monyet itu, tiba ia putar badan, membentak keras dan menyongsong kedatangannya dengan dada dibusungkan. Gerakan tubuh hiat Goan Sin Kun amat cepat sekali, namun gerakan dari Tong Hong Pacu pun tidak kalah cepatnya, dalam sekejap metu, tubuh mereka berdua saling bertumbukan satu sama lainnya. Berak di tengah suara bentrokan yang amat keras, terdengar hiat Goan Sin Kun memperdengarkan jeritan ngeri yang menyayatkan hati, mendadak badannya mencelat ke belakang, sementara Tong Hong Pacu telah segera melayang turun ke atas tanah. Dalam tubuh rukan barusan, jelas Tong Hong Pacu berhasil duduk di atas angin, sementara tubuh hiat Goan Sin Kun yang mencelat keluar berteriak ngeri tiada hentinya untuk kemudian terbanting keras di atas tanah. Sewaktu melayang turun, badannya masih berdiri tegak namun sesaat kemudian dengan lemas sekali ia sudah terkulai di atas tanah. Semua orang berseru tertahan dan menghembuskan napas dingin, dari badannya si manusia monyet yang terkulai dan berbaring lemah di atas tanah, maka siapapun bisa ambil kesimpulan bahwa tulang dalam badannya tentu sudah patah semua. Suasana dalam kalangan berubah sunyi senyap, tak kedengaran sedikit suara pun, seperminum teh kemudian, biji metu hiat Goan Sin Kun berhenti berputar, napas pun segera berhenti. Walaupun hiat Goan Sin Kun sudah mati, tetapi rasa dendam dalam hati Tong Hong Pacu belum lenyap, wajahnya tetap hijau membesi. Suasana hening tak seorang pun berani bicara, lewat beberapa saat kemudian Tong Hong Lui pertama buka suara memecahkan keheningan tersebut. Tia, musuh tangguh telah berlalu, kita pun tak murungkan hati lagi. Si Chen berseru tertahan dan segera lari menghampiri Tong Hong Lui di susul ratusan jago lainnya sama maju mengerubungi gembong iblis tersebut kata pujian segera berhamburan memenuhi angkasa. Ilmu silat Tong Hong Sian Seng benar mahasakti, luar biasa sekali. Kepergian dari si Tai Sian Seng kali ini meskipun untung berhasil menyelamatkan selembar jiwanya, tetapi setelah jatuh ke senudang dalam perkampungan Chiet Guacung, agaknya ia tiada bermaksud berkelana lagi dalam dunia persilatan. Dalam sekejap mata orang yang mengerubungi Tong Hong Pacu, Kiem Lan Hoa, Tong Hong Lui serta si Chen makin lama semakin banyak, kata sanjungan yang mengerikan telinga pun berhamburan memenuhi angkasa. Buru Tong Hong Pacu menjurah keempat penjurus raya berseru. Terima kasih, terima kasih, harap Anda sekalian suka meneguk dua cawan arak lebih banyak dalam pesta perkawinan putraku nanti. Sambil berkata ia lantas berlalu dan keluar, Kiem Lan Hoa dengan menarik tangan Tong Hong Lui dan disusul oleh si Chen segera turut berlalu pula dari itu terdengar kedua orang cungcu dari perkampungan Chiet Guacung berseru. Tong Hong Sian Seng, kalian suami istri bisa berkumpul kembali, semestinya kejadian ini perlu dirayakan. Kedua orang cungcu ini ada maksud mencari muka, siapa sangka dengan mat mendelik Kiem Lan Hoa telah menegur dingin. Kalian menyingkir semua, aku masih ada urusan lama yang hendak diselesaikan dengan dirinya. Ketanggor batunya kedua orang cungcu itu tertawa paksa dan menyingkir dengan wajah tersipu. Seng cungcu sama ditegur ketus, tentu saja orang lain pun tahu diri, mereka sama membubarkan diri. Sementara itu mereka telah tiba dalam halaman kecil di tengah bangunan ketika menyaksikan sekeliling tempat itu tak ada orang lagi, sambil tertawa paksa Tong Hong Pacu berkata, Lan Hoa, peristiwa yang telah lewat buat apa kita ungkap lagi lebih baik disudahi saja. Apanya yang disudahi tegur Kiem Lan Hoa dengan wajah adem. Lan Hoa tempo dulu secara tiba kita bisa saling bentroh, hal ini semuanya disebabkan karena dia, kata Tong Hong Pacu sambil menuding ke arah Tong Hong Lui. Kini, coba kau lihat ia sudah menginjak dewasa mendapat pula bini yang cantik apakah kau tidak merasa gembira peristiwa yang terjadi pada masa silam buat apa kita ungkap kembali. Maksud ucapan itu jelas sekali, ia menuduh kesalahan yang mengakibatkan kejadian tempo dulu adalah kesalahan Kiem Lan Hoa. Perempuan itu kontan mendengus dingin. Tetapi engkau bertindak terhadap diriku terlalu kejam, ambil kesempatan sewaktu aku tidak merasakan telah mendorongku ke dalam jurang yang ada di lembah Cian Tokok. Seandainya bukan takdir belum menentukan kematianku, bukankah sekarang aku sudah tinggal tulang belulang yang berserakan mana aku sudi berpeluk tangan belaka? Nah-nah titik kau ingin menumpukan semua kesalahan kepada diriku kan bukan kau hendak menghukum aku dengan menggunakan peraturan Tian Li kau, tentu saja aku tidak berbuat begitu. Kiem Lan Hoa kerutkan dahinya, Tong Hong Pacu mengerti meski ia sangat gelusar namun tidak akan turun tangan pada saat itu, maka ia berseru kembali. Lui Jie, ayo cepat mohon kepada ibumu, katakan semua ini adalah kesalahan ayahmu karena waktu itu harus menyelamatkan selembar jiwa kecilmu maka menimbulkan banyak peristiwa yang tak diinginkan. Tong Hong Lui sekarang sudah pintar, mendengar ucapan ayahnya, ia segera bertekuk lutut dan memohon kepada ibunya. Ibu, sudahlah jangan cari urusan dengan ayah lagi, kalau kau masih lanjutkan ribut ini, apalagi keributan yang terjadi waktu itu disebabkan diriku, lebih baik biarlah aku mati dahulu kemudian kalian berdua boleh lanjutkan ribut tersebut. Lui Jie, ayohlah bangun berdiri. Hem, terlalu enak baginya, seru Kiem Lan Hoa hatinya kena dilelahkan oleh ucapan manis anaknya. Mendengar hal tersebut Tong Hong Pacu segera mendengak dan tertawa terbahak, tubuhnya menjura dalam kearah perempuan itu serunya. Terima kasih atas kemurahan yang Nyo Chu berikan kepadaku. Cis, siapa yang sudi mendengar banyolanmu? Pada saat itu Tong Hong Pacu benar merasa girangnya luar biasa, bukan saja si Tai Sian Seng berhasil dipaksa hingga menderita jalan api menuju neraka. Bahkan permusuhannya dengan Kiem Lan Hoa berhasil diselesaikan hanya dengan sepatah dua patah kata dari putranya. Tentu saja ia tahu betapa lihainya ilmu silat yang dimiliki Kiem Lan Hoa, dengan adanya perempuan ini sebagai pembantu, sekalipun si Tai Sian Seng tidak terluka barang sedikitpun, ia tak berakal jari. Maka tanpa terasa lagi ia mendengak dan tertawa terbahak. Haa, 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 Louis G. Ye, bawalah dahulu ibumu pergi beristirahat, aku masih ada sedikit urusan hendak diselesaikan lebih dahulu. Tia, kau sudah lama kau berpisah dengan ibu, kenapa begitu cepat telah saling berpisah goda Tong Hong Louis sambil tertawa? Ada persoalan biarlah putramu yang selesaikan. Telur busuk maki Tong Hong Pacu sambil tertawa, sungguh tak tahu aturan, berani benar kau menggoda orang tuamu. Aku cuma pergi sebentar saja, baiklah jaga ibumu, ceritakan bagaimana kau dia niaya oleh orang Kang Ou. Sambil berdiri ia mengerling sekejap ke arah Tong Hong Louis, anaknya agar si anak muda itu ikut keluar. Tong Hong Louis mengiakan, ia pura menghantar Tong Hong Pacu keluar, setelah berada tiga lima tombak jauhnya, si gembong iblis itu lantas berbisik lirih. Louis G. Ye, dengan kehadiran ibumu di sini, maka ada seseorang tak boleh dibiarkan hidup lagi. Tong Hong Louis tertegun, ia masih belum mengerti apa yang dirahasiakan ayahnya, sebelum ia sempat bertanya Tong Hong Pacu telah menyambung lebih lanjut. Rasa cemburu ibumu terlalu besar, tentang persoalan perempuan buta itu jangan sekali kau ceritakan kepadanya. Tanda seru. Tong Hong Louis segera mengerti apa yang dimaksudkan ayahnya, ia tertegun sejenak kemudian serunya. Ayah seandainya to aku pulang? Apabila to aku kembali, ibumu tidak naik pitam, dan ingat apabila ia bertanya kepadamu maka kau jawab. Bahwa ibunya pergi mencari jejak to aku mu hingga kini tak ada kabar beritanya, mengerti? Diam Tong Hong Louis bergidik, segera pikirnya. Sejak ku tinggalkan gunung Gaudie, meski banyak perbuatan jahat yang telah ku lakukan, namun tak sepotong kejahatan pun yang bisa menandingi perbuatan ayahku, dia benar luar biasa. Walaupun dalam hati berpikir demikian, tentu saja ia tak berani mengutarakan keluar, segera ia mengiakan. Aku mengerti. Tong Hong Pacu berkelebat ke depan, melewati sebuah halaman dan berjalan masuk ke dalam suatu ruangan yang sunyi dan tenang. Begitu ia berjalan masuk, Guat Hun serta Giyok Jin segera bangun berdiri, terdengar nyonya buta itu berseru. Aku dengar dalam perkampungan mendadak, penuh ramai dengan jeritan, sebentar kemudian lantas lenyap tak kedengaran sedikit suara pun, sebenarnya apa yang telah terjadi? Tak ada apa jawab Tong Hong Pacu seolah tak pernah terjadi sesuatu apapun, sebaliknya ada satu persoalan dapat membuat hatimu gembira. Apakah Pek Jiyai telah pulang seru Guat Hun kegirangan? Benar, marilah ikuti diriku, Giyok Jin kau tunggu saja di sini jangan pergi ke sembarangan tempat. Dasarnya Giyok Jin adalah seorang gadis penurut, ia segera mengiakan. Baik Su Hu. Tong Hong Pacu segera menggandeng tangan Guat Hun dan diajak berjalan keluar ruangan. Di tengah jalan ujar Guat Hun dengan wajah penuh senyuman. A-a-a-a ternyata Pek Jiyai benar saja kembali, apakah dia dalam keadaan baik? Baik sekali, cuma sayang tabiatnya terlalu keras kepala, kau harus baik menasehati dirinya. Sudah seringkali ku nasihati dirinya, tetapi ia selalu tak mau mendengarkan perkataanku. Sementara bercakap, sampailah mereka di tepi sebuah sumur, tanpa banyak berpikir lagi Tong Hong Pacu segera ayun telapak tangannya menghajar batok kepala perempuan matang itu. Dengan telak serangan tersebut bersarang di atas kepalanya, hampir boleh dikata tanpa menimbulkan sedikit suara pun Guat Hun roboh lemas ke atas tanah, Tong Hong Pacu segera mendorong tubuhnya masuk ke dalam sumur. Gerakan Tong Hong Pacu benar cepat sekali, setelah mendorong tubuh Guat Hun ke dalam sumur, ia segera meloncak beberapa langkah ke samping, mengambil sebuah batu cadas yang besar dan diceburkan ke dalam sumur. Ia tahu apabila Kiem Lan Hoa bertemu dengan Guat Hun, niscaya perempuan itu akan tidak senang hati, kemungkinan besar baru saja rujuk mereka akan bermusuhan kembali, maka setelah dipikir beberapa waktu ia merasa Guat Hun harus segera disinkirkan dari muka bumi, sewaktu turun tangan terhadap perempuan malang itu, dalam hatinya sama sekali tidak merasa menyesal ataupun bersedih hati. Setelah selesai berbuat, ia menyapu sekejap keempat penjuru, menyaksikan disitu tiada orang, ia lantas berpikir. Orang yang mengetahui rahasia ini kecuali Tong Hong Lui seorang tak ada manusia lain yang tahu tentu saja Tong Hong Lui tak akan memberitahukan persoalan ini kepada orang lain. Gio Jien serta si cempun tidak bakal menanyakan persoalan mengenai Guat Hun.haa.haa asal aku beri peringatan kepada Gio Jien agar ia jangan menceritakan apa saja yang kulakukan, rahasia ini tentu tak berakal kunangan. Dengan hati gembira ia segera kembali ke halaman, kepada Gio Jien ujarnya dengan suara berat. Gio Jien, Guat Hun Sun Yeo telah melakukan perjalanan jauh karena ada urusan yang harus diselesaikan, peristiwa ini amat dirahasiakan sekali, asal ada orang bertanya kepadamu katakan saja tidak tahu. Gio Jien adalah seorang gadis yang cermat, tetapi ia pun sangat penurut, mendengar ucapan itu meski dalam hati menaruh curiga namun ia mengiakkan juga. Baik, ibu dari Lui Jien telah datang tentu saja dia adalah sunyomu pula ujar Tong Hong Pacu lebih jauh, setelah berjumpa dengan dirinya kau harus menghormati dirinya dengan penuh kesopanan, ilmu silatnya sangat lihai seumpama kau berhasil mendapatkan simpatiknya kemungkinan besar kau bakal diwarisi kepandayan silatnya. Aku tahu. Demikianlah, ia lantas mengikuti dari belakang tubuh Tong Hong Pacu berjalan ke depan. Ketika mereka tiba dalam ruangan, waktu itu Kiem Lan Hoa sedang bercakap dengan penuh senyuman namun wajahnya segera berubah setelah menyaksikan Tong Hong Pacu muncul diikuti seorang gadis muda. Siapakah dia segera tegurnya? Dia adalah seorang murid perempuan yang baru ku terima ia bernama Giyok Jien, bakatnya bagus sekali. Giyok Jien, ayuh maju dan hunjuk hormat kepada sunyomu seru Tong Hong Pacu. Buru Giyok Jio maju ke depan, tetapi belum sempat ia jatuhkan diri berlutut, Kiem Lan Hoa telah mencegah dengan suara berat. Tunggu sebentar, kau tak usah menjalankan penghormatan. Ia angkat kepala menatap Tong Hong Pacu tajam-tajam lalu serunya lebih lanjut. Benar romantis kau ini, banyak orang tidak kau terima sebaliknya justru menerima seorang gadis sebagai muridmu. Ucapan yang diutarakan Kiem Lan Hoa tanpa terdeng aling ini membuat Tong Hong Pacu jadi jengah sekali, terutama Giyok Jien ia jadi kebuakan setengah mati. Mendengar Kiem Lan Hoa tertawa dingin dan berseru kembali. Kau punya dua orang putra, Dusmerartip punya dua orang menantu, sudah ada empat orang yang harus kau warisi ilmu silat kenapa kau masih juga terima seorang murid perempuan. Hektometer apa sebabnya ayoh jawab. Dalam hati Tong Hong Pacu benar teramat gusar, tetapi dalam keadaan seperti ini ia tak berani membuat salah pada Kiem Lan Hoa, sambil tertawa paksa sahutnya. Ucapan Niem Pacu memang benar. Kalau ucapanku benar, maka saat ini juga kau harus usir dia keluar dari perkampungan Ciet Gwacung, dan jangan sekali kau singgung tentang murid serta guru lagi. Walaupun Tong Hong Pacu adalah manusia susat, namun dalam kalangan bulim baik itu golongan lurus ataupun golongan susat amat menghormati hubungan antara guru dan murid. Selama ini Giyok Jien sama sekali tak pernah berbuat kesalahan lagi pula ia sendiri yang menerima gadis tersebut sebagai murid, bagaimanapun juga ia tak bisa mengusir Giyok Jien begitu saja, maka setelah termenung sejenak, ia lantas berseru. Tentang soal ini. Memang soal apa bentak Kiem Lan Hoa amat gusar. Tong Hong Pacu adalah seorang manusia sombong. Teguran dari Kiem Lan Hoa yang bernadakan ketus itu sudah membuat kegusarannya memuncak sehingga hampir saja sukar ditahan tetapi ia tetap tenang, ia merasa tidak berharga apabila ia sampai bentrok kembali dengan Kiem Lan Hoa hanya disebabkan Giyok Jien seorang. Kembali ia tertawa. Nio Chu, apa gunanya kau marah? Sambil berkata ia putar badan ujarnya lebih jauh. Giyok Jien saat ini juga tinggalkan perkampungan Jiet Gwacung, mulai detik ini kau dilarang menyebut aku sebagai suhu lagi, dan dia dilarang mengatakan kepada Siapapun juga bahwa kau pernah angkat aku sebagai guru, mengerti. Keputusan ini membuat Giyok Jien tercengang dan berdiri tertegun, matanya terbelalak mulutnya melongot, untuk beberapa saat lamanya ia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Giyok Jien, sudah kau dengar ucapanku tegur Tong Hong Pacu kembali dengan suara berat. Giyok Jien merasa amat sedih sehingga hampir saja menangis, namun ia berusaha menahan diri, segera sahutnya. Sudah dengar. Mengapa masih belum pergi baik? Aku, aku pergi. Ia putar badan, titik air matu jatuh mengucur dengan derasnya buru ia berjalan keluar. Setibanya di depan pintu ia segera memesut air matanya. Buru ia lari menuju keluar perkampungan, sebagian besar anggota perkampungan Jiet Gwacung sama kenali gadis ini sebagai anak murid Tong Hong Pacu, sikapnya terhadap nona ini amat sungkan sekali. Walaupun Giyok Jien sedang sedih, tetapi ia pun bersikap baik kepada semua orang, sapaan mereka dijawab satu persatu, menanti sesudah keluar dari perkampungan ia lari ke depan, sambil lari tak tahan lagi ia menangis terisak. Entah berapa lama ia lewatkan, entah sudah berapa hari telah ia lalui, tiba Giyok Jien merasakan sekeliling tempat itu sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun kecuali isak tangisnya boleh dikata tak ada suara lain. Ia berusaha berdiri tegak, terasa sepasang kakinya lemas sekali sehingga hampir-hampir saja tak sanggup berdiri tegak, ia harus mencekal di atas sebuah pohon untuk mempertahankan badannya. Tetapi tidak lama kemudian hatinya amat sakit, badannya semakin lemas dan tubuh hampir saja roboh ke atas tanah. Pada saat itulah tiba terdengar seseorang berseru, Nona Giyok Jien, Nona Giyok Jien, mula gadis itu tidak. Percaya ada orang memanggil namanya, ia mengira suara. Tersebut hanya lamunan belaka maka ia tidak ambil gubris. Tetapi suara panggilan itu saling susul menyusul berkumandang kembali, bahkan suara itu kedengaran sekali muncul tidak jauh diri tempat itu. Giyok Jien tarik napas panjang, dengan suara yang serak ia bertanya. Siapa yang sedang memanggil aku? Adakah orang yang memanggil diriku? Benar barusan akulah yang memanggil dirimu. Berjawab suara tadi Nona Giyok Jien, kemarilah dan bantulah aku, mari kita bersama-sama menolong jiwa seseorang. Tabiat Giyok Jien penuh belas kasih meskipun hatinya sedang sedih dan risau namun ketika ia diminta pertolongannya tanpa ragu menyaut. Baik, kau berada di mana sembari berseru ia maju ke depan. Baru saja ia maju beberapa langkah, suara orang itu berkumandang kembali. Nona Giyok Jien, wajahku aneh sekali dan sangat menakutkan, tetapi aku bukan setan ataupun siluman, setelah bertemu dengan aku, kau tak usah ketakutan. Giyok Jien berdiri tertegun, ia berhenti tetapi setelah mendengar bahwa orang itu tiada maksud jahat terhadap dirinya, ia segera melanjutkan langkahnya ke depan. Ketika tiba di depan semak belukar, suara itu pun berkumandang kembali. Singkaplah semak belukar tersebut, maka kau segera akan menemukan diriku. Giyok Jien maju kembali selangkah ke depan, menyingkap semak dan melongok ke dalam. Pada saat itu rembulan telah berada di atas awang cahaya rembulan memancar keempat penjuru. Giyok Jien dapat menemukan seorang kakek tua yang sedang memejamkan matanya berbaring di situ. Wajah kakek itu rentawi bawah dan keren sekali, ditinjau dari sepasang matanya yang terpejam rapat, dapat dibayangkan ketika itu ia sedang menahan penderitaan yang luar biasa. Meski Giyok Jien hanya memandang sepintas lalu, namun wajah kakek itu sudah berubah tiga kali, dari merah jadi pucat kemudian dari pucat berubah merah kembali. Giyok Jien tertegun ia segera maju lebih dekat, tetapi dengan cepat ia tarik napas panjang. Ingin mundur badannya terasa terpantek, sedikit berkutik pun tak sanggup, ingin berteriak, mulutnya terpentang namun tak sedikit suara pun berhasil terpancar keluar. Seluruh bulu kuduknya pada bangun berdiri ia merasa badannya seperti terendam dalam air es, dingin dan menggidikan. Di belakang si kakek tua itu berdiri seseorang bukan manusia lagi tetapi sebuah batok kepala mahluk aneh, rambutnya tak ada sehlep pun, wajahnya merah, bengkak dan menyeramkan, boleh dikata tak dapat dibedakan di manakah letak panca idranya. Belum pernah Giyok Jien jumpai mahluk seseram ini, ia berdiri tak berkutik dan jadi takut. Lama sekali titik akhirnya mahluk aneh itu buka suara lebih dahulu, nadanya datar dan kalem. Nona Giyok Jien, kau jangan takut sebenarnya kau kenal akan diriku, tetapi sekarang wajahku telah berubah, kau tidak akan kenali lagi siapakah aku, cepatlah kemari dan bantulah aku. Perlahan Giyok Jien dapat menghembuskan napas kembali sekalipun begitu ia masih diliputi dalam keadaan penuh ketakutan. Aku, aku, apa yang bisa kuberikan kalian sedang melakukan apa? Manusia aneh yang membuat Giyok Jien ketakutan setengah mati tentu saja bukan lain adalah Tong Hong Pek, ia segera menjawab. Cepatlah kemari, Lo Sian Seng ini bukan lain adalah tokoh nomor wahid dari kolong langit si Tai Sian Seng adanya. A.H. Giyok Jien berseru tertahan, meskipun ia tidak terhitung jago dalam dunia persilatan namun nama besar si Tai Sian Seng telah lama ia dengar. Si Tai Sian Seng dia, dia kenapa jeritnya lengking? Karena hawa gusar yang tidak terkendalikan akhirnya. Membuat hawa murni dalam tubuhnya bergerak kacau, aku sudah berusaha keras untuk menyelamatkan jiwanya, tetapi terasa aku seorang tak sanggup untuk menolongnya. A.H. Aku, aku membutuhkan bantuanmu. Aku, kepandayan apapun aku tak bisa, mana dapat membantu dirimu seru Giyok Jien gugup. Nona Giyok Jien, bukankan kau pernah belajar ilmu silat? Tanda tanya walaupun kepandayanmu tidak tinggi, tetapi kau tentu mengerti ilmu bersemedi bukan? B. Benar, engkau Hau Seng yang ajarkan kepadaku. Nah itu dia, cepatlah kemari, tempelkan telapakmu di atas jalan darah hoakehiatnya, berapa banyak yang bisa kau kerahkan tenaga dalammu, kerahkanlah ke dalam tubuhnya. Giyok Jien tidak banyak berbicara, ia segera maju ke depan duduk bersila di sisi si Tai Sian Seng dan menempelkan telapak tangannya di atas ubun tokoh sakti dari dunia persilatan itu. Tetapi sewaktu telapaknya hampir menempel di atas tubuh si Tai Sian Seng, tiba telapaknya tak sanggup bergerak lebih mendekat, ia merasa seakan terdapat lapisan tak berwujud yang menahan gerakannya. Menyaksikan kejadian itu Giyok Jien jadi gelisah, buru serunya. Ini-ini apa sebabnya? Kerahkanlah tenagamu semampu yang kau miliki. Giyok Jien kertak gigi, telapaknya dengan sekuat tenaga didorong ke bawah, satu cun demi satu cun, telapaknya makin mendekati tubuh si Tai Sian Seng menanti keringat. Telah mengucur keluar telah membasahi seluruh tubuhnya, telapak itu pun baru berhasil menempel di atas tubuhnya. Maksud Tong Hong Pek, setelah telapak Giyok Jien menempel di atas jalan darah tersebut, maka ia segera bisa kerahkan tenaga dalamnya ke tubuh tokoh sakti tersebut. Tetapi, agaknya segenap tenaga yang dimiliki Giyok Jien telah habis terkuras, sekalipun akhirnya Seng telapak berhasil menempel di atas badan orang itu namun ia tak sanggup mengerahkan tenaganya lebih jauh, bahkan napasnya kedengaran terengah-engah. Tong Hong Pek jadi terperanjat, buru serunya. Nona Giyok Jien, kau jangan terengah, cepat salurkan hawa murnimu bakatmu sangat baik, kalau tidak Tong Hong Pacu tidak akan menerima dirimu sebagai muridnya, cepatlah ikuti Kero mengerahkan tenaga, tenaga iwakangmu segera akan mengalir keluar dengan sendirinya. Giyok Jien tertawa getir. Tong Hong Sian Seng telah mengusir aku dari perguruannya. Mula Tong Hong Pek kelihatan tertegun, tapi dengan cepat ia berseru. Itu bukan soal penting, cobalah dahulu salurkan hawa murnimu, asalkan si Tai Sian Seng berhasil diselamatkan maka tak ada urusan lagi. Giyok Jien mengangguk dengan menekan rasa sedih dalam hatinya ia mulai salurkan hawa murninya. Ketika telapak tangannya ditempelkan di atas jalan darah Hoa Ke Hiat pada tubuh si Tai Sian Seng, gadis ini merasakan segulung tenaga pukulan yang maha dasyat. Memancar keluar dari dalam jalan darah itu, seakan setiap saat berusaha mementahkan telapak tangannya. Tetapi setelah ia salurkan hawa murninya, daya tekanan tersebut lama-kelamaan semakin berkurang dan tidak lama kemudian ia merasa ada segulung aliran panas menerjang ke dalam telapaknya. Giyok Jien dari balik tubuh si Tai Sian Seng, kemudian melewati jalan darah Lao Kong Hiat mengitari seluruh tubuh, membuat badan si gadis itu terasa nyaman sekali. Dengan pusatkan segenap tenaganya Giyok Jien salurkan hawa murninya ke dalam tubuh si Tai Sian Seng, entah lewat berapa lama tiba segulung tenaga yang amat besar mementalkan badannya sehingga berjumpalitan ke belakang. Giyok Jien terperanjat buru ia membuka kembali matanya. Tampak si Tai Sian Seng serta si manusia aneh itu sudah bangun berdiri, kelihatan nyata sekali si manusia aneh itu letih bukan ke palang, ia mundur beberapa langkah ke belakang, bersandar di atas pohon dan tiada hentinya terengah. Sementara itu air muka si Tai Sian Seng telah pulih kembali seperti sedia kala ia tarik napas panjang. Giyok Jien segera loncat bangun berdiri si Tai Sian Seng memandang ke arah gadis itu kemudian memandang pula ke arah Tong Hong Pek. Seperti halnya dengan Giyok Jien, si Tai Sian Seng pun tidak kenal siapakah Tong Hong Pek, namun ia sadar bahwa selembar jiwanya berhasil diselamatkan oleh si manusia aneh itu. Lah segera menjurah ke arah Tong Hong Pek dan berseru. Terima kasih atas budi pertolongan yang telah Anda berikan kepada diriku. Si Tai Sian Seng tak usah sungkan kejadian ini sudah semestinya ku tolong, jawab Tong Hong Pek dengan napas masih terengah. Si Tai Sian Seng kelihatan tertegun. Tetapi aku orang Sisi belum pernah titik belum pernah kenal dengan diri Anda. Sudah lama Chai Hei mengagumi nama besar si Tai Sian Seng, tapi tiada berjodoh untuk saling berkenalan, tapi sudah ku katakan aku hanya menolong orang karena kita sama sebagai umat dunia persilatan apalagi Anda sudah ditolong orang. Oh 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 titik kiranya begitu agaknya si Tai Sian Seng sudah mengerti maksud ucapan si manusia aneh itu. Kalau bukan Nona Giyok Jiyo kebetulan lewat di sini, dengan tenagaku seorang entah apa yang terjadi ujar Tong Hong Pek, kembali. Si Tai Sian Seng segera putar badan dan menjurah ke arah gadis tersebut. Terima kasih atas budi pertolongan Nona atas diriku. Mimpi pun Giyok Jiyo tak pernah menyangka pada suatu saat seorang tokoh sakti yang disegani umat bulim ternyata menjurah sambil mengucapkan terima kasih kepada dirinya. Ia jadi kegirangan setengah mati wajahnya memerah dan untuk beberapa saat tak tahu apa yang harus diucapkan. Si Tai Sian Seng memperhatikan sekejap diri Giyok Jiyo, lalu lambat tanyanya. Aku dengar dari ucapan sahabat Pek tadi, apakah kau adalah murid Tong Hong Pacu? Benar Giyok Jiyo mengangguk ia sudah menerima diriku sebagai murid tetapi sekarang, ia sudah usir aku kembali, ia larang aku mengungkap persoalan ini di hadapan orang lain. Apa sebabnya selatong Hong Pacu? Dengan amat sedihnya Giyok Jiyo menghala napas panjang. Aku sedikit pun tidak paham, semuanya, ini atas perintah diri Kiem Lan Hoa, bagaimanapun juga selama ini tak pernah aku diajar ilmu silat, diusir pun biarlah. Siapa ayahmu tanya si Tai Sian Seng sambil menatap gadis itu tajam. Teringat akan orang tuanya tak pernah ditemui, gadis itu merasa amat sedih, tak tahan ia menangis terseduh. Lama sekali dia baru menjawab, aku, aku adalah seorang anak yatim piatu. Lama sekali si Tai Sian Seng berdiri termangu, akhirnya ia pun menghala napas panjang. A'ai kau tahu bukan, aku punya seorang putri namun ia tidak berbakti kepada orang tuanya, bahkan di hadapan umum telah mengutarakan maksudnya untuk kawin dengan Tong Hong Lui. A'ai. Sungguh, sungguh bicara sampai di sini, tak tahan air mukanya berubah kembali. Nonasi serta Tong Hong Lui memang merupakan pasangan yang setimpal kata Giyok Jien sambil berhenti menangis si Tai Sian Seng, Kalau benar nonasi mencintai Tong Hong Lui, mengapa kau ikut bersedih hati? Kau tidak tahu bagaimanakah perasaan orang tua terhadap anak putrinya, lebih baik tak usah kita bicarakan. Tentang dirinya, sebenarnya aku sudah putus asa tetapi... Tetapi setelah bertemu dengan dirimu keadaan jadi berbeda. A'a apa sebabnya? Tanya Giyok Jien tercengang. Bakatmu sangat baik merupakan bahan yang paling Bagus untuk belajar silat, maukah kau ikuti diriku berangkat ke Gunung Godie? Giyok Jien tertegun, sementara ia tak sanggup mengucapkan sesuatu, Tong Hong Pek, yang mendengar berita itu jadi sangat gembira, segera serunya. Nona Giyok Jien ayuh cepat mengucapkan terima kasih kepada si Tai Sian Seng, inilah kesempatan baik yang sukar didapatkan. Giyok Jien pun segera mendusin, buru ia jatuhkan diri berlutut ke atas tanah. Terima kasih atas kesudian Ciam Pue untuk menerima diriku, aku merasa amat berterima kasih sekali. Si Tai Sian Seng menerima penghormatan besar dari Giyok Jien itu lalu membimbingnya bangun, setelah itu barulah ia berkata kepada Tong Hong Pek. Sahabat Pek, seandainya kau suka tunjukkan wajah aslimu. Sekarang apa yang si Tai Sian Seng jumpai adalah wajah asliku lunas Tong Hong Pek sambil tertawa getir. Tokoh sakti dari dunia persilatan itu menunduk sejenak, ujarnya kembali buddhita diutarakan dengan ucapan terima kasih, aku pun tidak akan banyak bicara lagi, seandainya di kemudian hari Anda membutuhkan bantuan, perintahkan saja seseorang ke gunung Gaudie, aku orang Sisi pasti akan membantu dengan segenap tenaga. Janji sebesar itu sempat diucapkan oleh seorang tokoh sakti nomor wahid dari Kolong Langit, tentu saja hal ini merupakan suatu kejadian besar buru Tong Hong Pek menjura. Si Tai Sian Seng, kau terlalu sungkan. Kau telah selamatkan diriku, aku rasa Tong Hong Pacu pasti akan membenci dirimu hingga merasuk ke tulang, tindak tandukmu harus berhati pesan si Tai Sian Seng kembali. Tong Hong Pek tertawa getir, pikirnya. Aai, si Tai Sian Seng, mimpipun ia tak akan mengira kalau aku sebenarnya adalah putra kandung dari Tong Hong Pacu. Perlahan ia tarik napas panjang, kemudian ujarnya, terima kasih atas perhatian dari si Tai Sian Seng, tentu. Saja aku bisa menghindarkan diri dari segala bencana. Wajahku aneh dan seram, aku pun tidak ingin berjumpa dengan orang, ia pun tak akan temukan diriku, hanya saja-hanya saja. Hanya saja kenapa tukas si Tai Sian Seng. Tong Hong Pacu menggunakan perkampungan Jiet Gwacung untuk merayakan pesta perkawinan Tong Hong Lui, aku rasa dibalik peristiwa tersebut sebenarnya masih terkandung rencana besar lainnya, entah bagaimana menurut dugaan si Tai Sian Seng. Tokoh sakti dari kalangan lurus itu menghela napas panjang. Tentu saja aku sudah menduganya, tetapi persoalan ini tak mungkin bisa kubantu, harap Anda suka memaafkan. Tong Hong Pek tahu bagaimanakah perasaan si Tai Sian Seng pada saat ini, ia bisa memaklumi posisinya, dengan suara berat ia lantas berseru. Si Chiampua, aku duga dalam perkampungan Jiet Gwacung, Tong Hong Pacu sedang mengadakan musyawarah dengan manusia golongan sesat. Tetapi sebelum Tong Hong Pek menyelesaikan katanya sekarang si Tai Sian Seng sudah mengetahui maksudnya, ia segera ulapkan tangannya tidak membiarkan dia bicara lebih jauh bersamaan itu pula. Ia pun putar badan menggapai ke arah Giyok Jien dan serunya. Mari, ikutilah diriku. Badannya segera melayang ke depan diikuti Giyok Jien dari belakang dengan langkah terburu. Menyaksikan tokoh sakti itu berlalu, Tong Hong Pek segera berteriak. Si Tai Sian Seng, aku suka berkelana di dalam dunia persilatan dan menyumbangkan sedikit tenagaku, tetapi aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan, harap si Tai Sian Seng suka memberi petunjuk. Si Tai Sian Seng berhenti menghelana pas panjang dan gelengkan kepalanya. Sungguh menyesal sekali, Anda jauh lebih unggul daripada aku si orang Sisi dari mana aku si orang Sisi bisa memberi petunjuk kepada Anda. Tetapi, aku rasa orang yang bisa melawan kekuatan Tong Hong Pacu serta Kiem Lan Hoa rasanya cuma beberapa tokoh sakti dari kalangan beragama belaka. Mendengar jawaban itu, Tong Hong Pek tertawa getir. Menanti si anak muda itu angkat kepala kembali, bayangan tubuh si Tai Sian Seng serta Gio Kien telah lenyap tak berbekas. Akhirnya ia menghelana pas panjang, berjalan ke depan dan terus berlalu tanpa tujuan, ia merasa dunianya semakin terpencil, ia rasa hanya kegelapan yang pantas menyelimuti dirinya. Dalam pada itu suasana dalam perkampungan Jiet Guacung amat ramai sekali, irama musik berkumandang tiada hentinya, ditambah gelak tertawa serta suara pembicaraan manusia membuat suasana kelihatan semakin meriah, setiap orang menunjukkan wajah cerah. Menanti malam semakin kelam, suasana dalam perkampungan Jiet Guacung semakin ramai, ratusan orang jago bulim yang belum tiba siang harinya, kini sudah pada hadir dan memenuhi ruangan, walaupun tengah ruangan sudah diatur ratusan meja perjamuan, namun ada separuh bagian yang merasa kepandayan silatnya tidak memadahi, tidak berani duduk di ruang tengah, melainkan hanya berada di pojokan belaka. Ketika tengah malam sudah lewat kegembiraan bukan saja tidak lenyap, bahkan semakin bertambah lipat ganda, ketika itulah tiba kedua orang cungcu dari perkampungan Jiet Guacung sama meloncat naik ke atas sebuah meja. Tindakan yang muncul secara tiba ini membuat semua orang jadi tertegun, suasana pun seketika jadi sunyi hening. Terdengar kedua orang itu segera berseru lantang, sahabat sekalian suka sama berkumpul dalam perkampungan kami. Hal ini merupakan suatu kebanggaan buat kami tetapi seandainya bukan Tong Hong Sian Seng mengadakan pesta perkawinan buat putranya di perkampungan kami, rasanya tentu sulit untuk mengumpulkan kalian semua di tempat ini, ditinjau dari hal ini boleh dikata Tong Hong Sian Seng adalah jagoan nomor satu dalam dunia persilatan, benar bukan? Tempik sorak berkumandang memenuhi seluruh ruangan mengiringi ucapan tersebut. Menyaksikan sambutan para jago, semua merah air muka tingkeng serta tinglu kelihatan amat bangga, mereka segera ulapkan tangannya untuk menenangkan suasana, setelah hening mulai mencekam, mereka bersuit nyaring dan berseru kembali. Sahabat dari pelbagai daerah harap tenang dahulu, kami masih ada perkataan hendak disampaikan kepada kalian. Air muka tingkeng serta tinglu berubah serius dan keren senyuman yang semula menghiasi bibirnya kini lenyap tak berbekas, ujarnya kembali. Pepatah kuno mengatakan, ular tanpa kepala tak dapat berjalan, sejak zaman dahulu kala meskipun perguruan serta partai yang ada di dalam bulim sangat banyak, tetapi belum pernah dipilih seorang bengcu yang bisa memimpin seluruh perguruan serta seluruh partai yang ada di kolong langit pertama karena tiap manusia mempunyai tujuan yang berbeda, kedua, selama ini belum ada seorang jago lihai dunia persilatan pun yang bisa menguasai seluruh umat bulim. Bicara sampai di sini, mereka merandek sejenak. Reaksi dari ucapan itu segera muncul di hati masing orang, reaksi mereka pun berbeda ada yang menunjukkan rasa girang, ada pula yang merasa kurang beres sebab mereka dapat menangkap maksud kedua orang bersaudara ting untuk mengangkat Tong Hong Pacu sebagai bulim bengcu. Beberapa saat kemudian dua bersaudara ting berkata kembali, dan sekarang ilmu silat yang dimiliki Tong Hong Sian Seng lelah dikagumi oleh seluruh kolong langit, pada saat ini pun kebetulan sekali seluruh jago dunia persilatan pada berkumpul di perkampungan Chiet Guacung. Inilah kesempatan yang paling baik bagi kita untuk angkat Tong Hong Sian Seng sebagai bulim bengcu, entah bagaimana maksud Anda sekalian? Tempik sorak kembali meledak memenuhi angkasa, bahkan ada pula sebagian orang bulim yang segera mengakui Tong Hong Pacu sebagai bengcu, mereka berteriak keras. Tong Hong bengcu, harap suka menerima penghormatan kami. Dalam sekejap mata, bukan saja suasana dalam ruangan kacau balau tidak karuan, bahkan ada pula yang mulai meninggalkan tempat duduknya dan maju ke depan untuk memberi hormat kepada Tong Hong bengcu. Sedangkan mereka yang tidak ingin menganggap Tong Hong Pacu sebagai bulim bengcu segera membungkam dengan wajah serius, mereka hendak melihat perubahan situasi kemudian. Terdengar dua saudara ting membentak berulang kali untuk menekan suara hirup pikuk banyak orang, lalu teriaknya keras-keras. Harap kalian jangan bertindak sembarangan dahulu, mengangkat Tong Hong Sian Seng sebagai bengcu merupakan suatu peristiwa yang amat besar dalam dunia persilatan, mana boleh kita bertindak senaknya kita harus minum darah untuk mengutarakan sumpah. Berbicara sampai di situ kedua orang bersaudara ting segera berteriak. Bawa kemari hiolo tersebut. Suara mengiakan berkumandang datang, pintu tengah terbuka lebar delapan orang lelaki kekar dengan menggotong sebuah hiolo besar yang memancarkan cahaya emas lambat berjalan masuk. Para jago yang tidak ingin mengangkat Tong Hong Pacu jadi bulim bengcu jadi tertegun setelah menyaksikan kejadian itu, dengan sudah tersedianya hiolo tersebut berarti pihak mereka sudah siap dengan rencana tersebut. Beberapa jago di antaranya yang tidak ingin melibatkan diri dalam pengangkatan itu berseru. Cungcu berdua. Saudara sekalian ada urusan apa tanya Tingkeng serta Tinglu sambil putar badan. Kami masih ada sedikit urusan yang harus diselesaikan, maaf tak bisa menghadiri upacara ini lebih lanjut, selamat tinggal. Selama tiga-empat orang berkata, sisanya puluhan orang pun sama meninggalkan tempat perjamuan untuk mohon diri bahkan makin lama jumlah orang yang mohon diri semakin banyak. Menyaksikan kesemuanya itu, Tingkeng serta Tinglou tertawa terbahak, sahutnya. Saudara sekalian, berada di depan orang buliman tidak bicara bohong, pada saat ini Anda sekalian hendak berlalu, aku rasa dalam hati tentu kalian tidak ingin mengangkat tonghong sian seng sebagai bulim bengcu bukan? Di antara orang itu hanya ada dua orang yang menjawab dengan suara keras bagaikan geledek. Benar kalau ingin angkat bengcu segala, aku minta tak mau tahu. Semua orang segera alihkan sinar matanya ke arah orang itu, tampaklah kedua orang itu meski suaranya keras seperti geledek namun perawakannya kecil dan pendek. Mereka kenakan pakaian berwarna hitam pekat, ketika terkena sinar memantulkan cahaya yang menyilaukan mata. Tingkeng serta Tinglou segera tertawa keras, ujarnya kembali. Aku kira siapa, ternyata To'o Chu berdua dari Pulau Mi Intu di Lautan Timur, apakah kalian berdua merasa ilmu silat yang dimiliki tonghong sian seng kurang lihai sehingga kalian tak mau anggap dirinya sebagai bengcu? Kedua orang manusia cebol itu sisim dan merupakan To'o Chu dari Pulau Mi LN2 yang ada di Lautan Timur. Ilmu silatnya aneh sekali dan berasal dari perguruan yang berbeda dengan aliran lain. Suasana jadi sunyi dan hening titik tiba terdengar simtoa tertawa dingin, aku bilang tidak mau yaa tidak baik, aku baik hidup dengan hati gembira, mengapa harus angkat seorang bengcu untuk mengurusi gerak-gerak kami? Tinglou To'o, tinglou Jie, kalau kalian berdua suka diurusi oleh orang lain, mengapa tidak cepatan menganggap tonghong pacu sebagai bapakmu? Ucapan dari simtoa serta simjie dua orang To'o Chu dan Pulau Mi Intu ini kasar sekali, membuat sebagian besar para hadirin ingin tertawa namun mereka tak berani tertawa sebab mengerti urusan amat serius. Setelah berbicara, kedua orang To'o Chu itu pun dengan langkah lebar berjalan menuju ke pintu luar tetapi baru saja melangkah dua-tiga langkah mendadak mereka tertegun, sebab pintu besar di ruang tengah telah tertutup rapat. Bukan saja pintu tersebut tertutup rapat, bahkan di depan pintu berdiri delapan orang lelaki yang berjaga dengan mata melotot besar. Menyaksikan hal tersebut, dua bersaudara sisim merasa terkejut bercampur gusar, mereka putar badan seraya membentak. Hei orang Shiting, sebenarnya apa maksudmu apakah kalian berdua belum paham seluruh jagoan yang ada di kolong langit telah menyatakan setuju untuk mengakui Tong Hong Sian Seng sebagai bulim Beng Cu, seandainya kalian sendiri yang menolak bukankah hal ini berarti bahwa kalian ada maksud memusuhi para jago di kolong langit? Mana bisa kami biarkan kalian berdua berlalu? Siapapun dapat menduga, kepergian dua bersaudara sisim itu pasti tidak gampang, tetapi siapapun tak menyangka kalau ucapan dari tingkeng barusan begitu pulos, terbuka dan tanpa tedeng ngaling. Mendengar perkataan itu, dua bersaudara sisim sama mendengus dingin, telapak tangannya diputar, serem tetan cahaya berkilauan memancar keempat penjuru tahu di tangan mereka berdua telah bertambah dua bilah padang pendek, diikuti badannya berputar kencang, cahaya pedang berkilauan disusul dasiran angin tajam menduru, seketika itu juga tampak dua sosok bayangan manusia menubruk ke arah dua bersaudara si Ting. Baik tingkeng maupun tinglu sama telah menduga kalau pihak lawan bakal menyerang kepada mereka, posisi mereka yang semula merapat kini semakin rapat lagi, ujung baju kedua orang itu sama dikebaskan ke depan. Gerakan tubuh dua bersaudara sisim sangat cepat sekali, baru saja tingkeng serta tinglu mengebaskan ujung bajunya, simtoa serta simjie telah berada di hadapan mereka, pedangnya segera merandek berbareng pedang yang berada di sebelah kiri mengancam tubuh bagian atas, sedangkan pedang yang ada di sebelah kanan membabat ke arah ujung baju yang sedang menyapu ke arah mereka. Di dalam sekejap metu suara desiran tajam berkumandang memenuhi angkasa ujung baju tingkeng serta tinglu yang sedang diayun ke depan yang telah tersambar robek oleh babatan pedang pendek tersebut. Pada saat itulah mendadak tingkeng serta tinglu jatuhkan diri ke belakang, sambaran pedang simtoa serta simjie yang mengincar tubuh bagian atas mereka mengenai sasaran kosong diikuti tendangan kilat dilancarkan ke depan, duuk, duuk dua tendangan kilat bersarang telak di tubuh dua bersaudara sisim. Simtoa serta simjie segera memperdengarkan jeritan aneh yang menggetarkan seluruh ruangan, tubuh mereka berjumpalitan beberapa kali ke belakang, sehingga merobohkan beberapa lembar meja sebelum akhirnya berhasil terdiri tegak kembali. Menanti mereka berhasil berdiri tegak, air muka semua orang itu telah berubah hebat. Tingkeng serta tinglu pun tidak mengejar lebih jauh setelah berhasil duduk di atas angin, mereka hanya tertawa dingin tiada hentinya sambil berseru. Pikiran kalian berdua sudah terbuka jangan dikata semua orang yang hadir dalam perkampungan Jiet Guacung pada saat ini, sekalipun orang bulim lainnya yang berani tidak mengakui Tong Hong Sian Seng sebagai Beng Cu pun akan mengalami nasib yang sama mati atau hancur binasa. Apa yang diucapkan dua orang bersaudara si Ting sudah cukup jelas bagi pendengaran semua orang, tetapi Sim Toa serta Sim Jie kembali meraung besar, sekali lagi badannya menubruk ke depan. Kali ini Tingkeng serta Tinglu tidak berani bertindak gegabah, menyaksikan datangnya tubrukan. Mereka segera loloskan pedangnya menciptakan bunga pedang dan sambut datangnya serangan lawan. Terima kasih telah menonton!